hai hai ganteng rinca merinduk langit sewen kai warung potso awetan tepuk taruh diimbang jatah tempe hehehe sepet matu oh isya telah bagi hehehe SME wangku ini dan saya keberi sur sur berbun saya semangat Mas Gareng kaget digugah mba Elisa langsung ngelilir ngelilir lah itu mas Petro semangat semangat ini seminggu ini terus remuk bro di gang kabar di gang ini loh saya kabar saya kabar margo yudan ngantuk dereng masih melek masih melek oke tadi kita udah membicarakan banyak hal ya rencana-rencana tadi strateginya termasuk pelaksanaannya nah tapi aku ada pertanyaan ini aku membaca ini ada bed disininya nih nah ada anugerah gigi ini ada sesko AU wow berarti seko angkatan udara ya sesek atau sesek tadi sekolah sekolah terus staf dan komando staf dan komando angkatan udara oke ini ada 58 58 berarti perwira siswa sesko AU angkatan ke 58 oke oke lima remuk tangan kan kita tadi belum kenal sama mas gatotnya itu siapa ini mas gigi pak gigi ya terus ini mbak alisa ini apa ini mbak alisa mapan fight apa mapan fight ya lali gitu mapan fight 58 oh 58 itu singkatan fight apa semangat gitu enggak semangat yang nilas itu singkatan tapi singkatan oh singkatan F sendiri F itu finish oh finish waktu ke angkatan 8 itu begitu masuk selesai sampai dengan finish oke oh iya iya masuk langsung finish gitu saya punya singkatan jadi ngeri ngeri fight F fitru gegong H terus yang jadi gareng ini sambil kenalan dulu ini adalah Kus Band wah ini band Kus Plus itu apa nama lengkap saya adalah Kus Bandono oh Kus Bandono band orang kita desanya jadi Kus Band oh gitu jadi ada Bambang bandono Allah itu kalau dia jenengnya Bambang nguntangnya Bambang oke terus yang jadi wakang ini ada YUDHA ya Mas Yudha kemudian ada Mas Ainul jadi Petronya oke semua aku baca kayaknya TNI AU semua nah berarti ada strategi ini juga nih khusus untuk yang angkatan udara operasinya kira-kira kebie ya Mas Gatot Kocok ada tadi kan operasi yang paling penting kan operasi udara gabungan ya ketika udara udah dikuasai baru operasi lain bisa berjalan nah sekarang akan saya jelaskan apa saja jenis operasi udara itu ya oke oke ada berapa tujuh tujuh tapi sebelum itu seberapa penting sih itu kayak gitu loh kenapa sih kita harus mempentingkan operasi udara pentingnya Opo gitu daripada yang lain yaitu kalau udara itu belum dikuasai ya nggak akan operasi lain bisa berjalan soalnya soalnya nah contoh ya operasi laut nih ya udaranya masih ada pesawat musuh ya kan laut kapalnya jalan jengdeng 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 tipong boom tenggelam dia oh iya nggak lanjut iya betul yang paling cepat berarti emang udara ya udara oke ya iya makannya penting itu paling penting udara itu harus juga saya dulu baru bisa dilanjutkan operasi lainnya oke operasi kunci itu terus ada apa saja ya itu Pak Katut Kaca oke dari yang pertama ya dari pertama operasi intelijen 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 apakah itu operasi intelijen namanya intelijen itu tidak boleh diketahui jadi adalah operasi yang tidak boleh diketahui jadi operasi intelijen kamu nggak boleh tahu ngelawak sampe namanya juga intelijen maksudnya diketahui jadi operasi intelijen itu adalah operasi untuk mengetahui data-data kondisi musuh nah ini yang benar waktu itu aku turu soalnya pas pelajaran pengamatan ada operasi intelijen udara oke ada operasi pengamatan udara ada operasi pengintian udara jadi intelijen disini itu intelijen udara bendoro ku memang pinter banget mbak Elisa ya apa-apa ngerti apa-apa ngerti itu caranya gampangnya biaya crossing mau kayak nah gampangnya kita punya pesawat biar tahu kondisi musuh di bawah di foto oh gitu mbak Elis lagi di bawah di foto biar tahu kondisi musuh oh iya iya saya aku punya drone terbang foto itu juga ada salah satu operasi intelijen yang kedua operasi informasi 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 ikisi yang tahu operasi operasi informasi itu operasi untuk mendapatkan dukungan publik oh iya iya melalui operasi itu diinfokan ke seluruh masyarakat agar kegiatan operasi yang akan digelar nanti mendapat dukungan dari publik oh bisa nganggung sosial media barang itu bisa menangkal berita hoak barang oh iya contoh aku selfie kalau mbak Elisa misalnya update status baru jadian musuh musuh gak akan deketin informasi benar-benar acaranya begitu iya iya akan orang lain mendekati udah punya aku oke yang next yang keempat ketiga ini penting apa yang ketiga operasi udara serangan strategis operasi udara serangan strategis operasi untuk menghancurkan center of gravity musuh yang tahu ini apa kuih apa kuih center of gravity titik tengah beleng keliru kuih lho bengi-bengi diking menyarank kita ny SpaceX nah itu 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 century v contiro kena maj atiar אל bagung berhasil apa itu sentrawan itu misalnya kalau mbak Elisa mau digaitkan itu jadi operasi center of gravity itu operasi udara serangan strategis adalah operasi yang menyerang titik pusat kekuatan center of gravity musuh misalnya gini intinya serangannya ini untuk menghancurkan kekuatan utamanya biar musuh tidak punya kemauan untuk menyerang lagi sentri mau saya ingin misalnya langsung center of gravity langsung center of gravity dihajar cerai Bapak Ibu nih mesti Mbak Erisya manut oh oh tidak mau di mau di apa nih apa nih jadi gini center of gravity ini lawan ini lawan wis delek durasi-durasi bendoro mawon monggo dijawab bendoro ya kuih wes bener-bener ya betul ya bapak Ibu nih dapatkan anaknya yang kelima yang keempat operasi udara perlawanan operasi untuk menghancurkan kekuatan pasukan musuh ada tiga eh operasi udara lawan udara ya operasi udara lawan darat ya operasi udara lawan laut ya contoh apa ya nyerang pasukan musuh itu yang di darat yang di laut dan di udara nah itu weh emang Kang Petro pinter baik ya masih kurang turun sama Pak Dalang tadi loh g-si kontos aku pasturui minta bantuan Mas Gatot tadi untuk menghancurkan kekuatan lawan Ben iso merapat pantai oh gitu jadi minta bantuan udara oke aku turut-turut aja kerungut titik nyambung biasa berarti habis itu apalagi yang ke tadi udah lima ke enam enam operasi mobilitas udara mobilitas udara udara yang bergerak-gerak udara itulah ada tiga operasi angkutan udara angkutan udara angkutan personil angkutan barang angkutan logistik pokoknya dia ngangkut-ngangkut lah intinya ya biasanya pakai pesawat angkut ya ngangkut-ngangkut pesangkat dari kules pesawat CS ngangkut barang angkut pasukan logistik nah oke ya 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 ada lagi wajah medis medis udara oke kalau ada yang sakit-ngangkut itu disitu nggak ada sakit diangkut pesawat langsung dirawat secepatnya rumah sakit yang terdekat-terdekat Oh gitu beskomplati kibitu jadi ngeten bendoro itu ngeten bendoro jadi perangnya di di Sumatera di Suprawangwis Kobongkabe rumah sakit yang terdekat dimana misalnya Jakarta di Gowod dari Sumatera ke Jakarta ya ya pakai pesawat lanjut bendoro monggo apa menengsi pengisian bahan bakar isi bensin nengdur kayangan bisa isi bensin nengdur panggung-panggung bisa operasi lintas udara strategis lagi boleh Mbak Kesih bolak-bolak diserangi terus kalau pak dalang bar delo Instagram tadi tadi operasi lintas lintas keluarga silaturahim terakhir-akhir Oh ya masih namanya operasi khusus operasi khusus 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 iya jadi kok kita apa namanya sudah mendarat di hatinya Mbak Elisa kita kuasai jenis operasikan ya iya digunakan digunakan udah digunakan udah didarati digunakan iya Kang Petro bendoro kita yang geladrah sesuai tuh kalau enggak digunakan buat apa jadi dan lain-lain landasan ini dikuasai orang Lio sayi kita rebut kita rebut dirugunan cempurung kalen kita operasikan Oke oke ada lagi namanya apa OP3U udah Kang Petro tak sampul nganggur sendalku engkau dipilih kewapotengen meskipun ini karena operasi khusus itu dan lain-lain saya rescue search and rescue tempur Oke jadi kalau kita apa namanya lagi perang tuh ada yang pesawat yang standby dia untuk melakukan sesuai rescue kalau misalkan ada pilotnya yang ejek gitu kan yang jatuh-jatuh selamatkan Oh ya ngerti kuih tiba orang unugi itu udah punya feeling udah punya itu telepati begitu saya tahu seharus kemana Wow itu Black Blackbox 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 West itu ya West itu duduk West itu operasi teritorial operasi yang sedang digalakkan ini akuratul operasi pemberdayaan pemberdayaan poten wilayah potensi dirgantara kewilayahan operasi pemberdayaan wilayah pertahanan udara gimana umidah bakong aja di operasi ini memberdayakan di masyarakat yang banyak potensi-potensi di kedirgantaraan contoh nih Koyotong ini misalnya pilot-pilotnya TNI Awkan jumlahnya sidik atau nggak ya untuk mencakup Indonesia saat ini gede ombo ini kita potensi pilot-pilot swasta pilot-pilot sipil nah itu kita bina supaya mereka menjadi apabila dibutuhkan nanti satu saat bisa kita operasikan ngotong bentoro ngapun tentu bentuknya siapa perempangan kue alhamdulillah iya terus aku pengen takut ya kalau apa pesawat-pesawat kan macem-macem ya yang paling tinggal misalnya kayak Hercules itu saja kaya apa itu kalau di kaya tumpaan kendaraan mobil aku bisa jawab itu Mas Petrofiya Hercules itu ibaratnya kaya truk membawanya kan kalau dia operasi angkutan darah bawanya apa saja bisa lebih susu masuk buat angkutan angkutan Terus aku suka itu apa kalau suku itu saat tempur Oh itu tempur bersama itu tonggok kueneng magetan kono yusuf ini yusuf ini Oh gitu jadi digabung jadi Suko ya jokladra mendoro tiba-tiba kalau Suko itu formula satu formula satu saat tempur mobil sport cepet-cepet gesit gitu ya Oh tuh ini belinya ini pilot F-16 Oh jadi yang gesit-gesit dong eh oh berarti ngonoh Dwew Dwew yuk? yang nas bakong modelnya apa? aku modelnya ya kayak Hercules Oh yang Hercules yang ngakut-ngakut tinggi mau ya apa pamat ya ini mas Petro aku yang dorong Hercules aku seneng yang lemuh-lemuh aku tak pesawat helikopter ya senangnya muter-muter di hatinya Mbak Elisa masuk kegong bakmu ditambahkan si jiwi kawan ya kawan ya kawan-kawan berarti nikki ada tujuh tadi operasi udara yes pesawat di apa kita apa ke masyarakat juga udah-udah beberapa udah tahu ya gitu padalah siap ya terima kasih informasinya kepada teman-teman nah saat ini Mas Gartot Kocok Mas Gareng Peter Bagong saget istirahat alhamdulillah baru-baru sinjen-sinden Madangkara dan Mbak Elisa kita kasih tepuk tangan dulu dong buat susah umumnya malaukan ya sakdarengnya Kulau pamit adalang Kulau ngomong-ngomong pusu truk dan sebagainya macam-macam kendaraan nah Dalu menikau adalang ibaratnya mobil adalah mobil Suzuki Katana saya je kok saget sungguh-sungguh laki-laki keren tanpan dan mempesona ngerti ya ini sungguh-sungguh bikin pantat gemeter operasi lintas keluarga Sampun ayo pamit jdk bendoro ayo Umi Karo Mbak Wino ngancar Mbak Elisa dengan pepiling ya cocok Pak Gareng Pak Gareng Pak Bagong PEMBICARA 1 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 ya urusan ini dalam ngurit sampai bojone mau hahaha putar-putar langsung ke perang iya oh berarti logistik nggak cuma makanan ya orang raming makanan toh ya makanan pesawat logistik itu tidak memenangkan pertempuran masuk tapi tanpa logistik pertempuran tidak AUDIENCE MEMBENANGKAN HAMBANKONG PENTING TETEPANYA TETEP PENTIK terus Mas gareng ini sebagai apa Mas Gareng semaskannya gedejek sehingga gareng iyaaa lali-lali tangannya sekarang pulihnya nggak ngawih-ngawih Mbak Misha maju sih deh maju sih deh coba dilihatin ke kamera tulisannya asintel singkatan dari asisten intelijen wih waduh kok aku kita tahu kerumoh ya aku itu lho ya Allah jadi asisten intelijen itu kalau kidalang tadi ngomong telik sandi wih jadi yang melihat kekuatan-kekuatan musuh disana punya apa punya tank berapa punya kapal laut berapa punya senjata berapa punya meriem berapa punya belina berapa punya belina apa Oh iya 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 anggar lanjut aja nih onok luna berapa onok maya berapa iya 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 itu tugasnya asintel harus tahu dia ditempatkan di daerah ini berapa unit di sana mana berapa unit sehingga kita ini kawan-kawan kita ini mampu memprediksi mana yang akan diserang duluan demikian Mbak Elisa Oh jadi harus bekerja sama ya Iya pelindungi aku gitu jadi gini perencanaan gini Mbak Elisa nah kita harus profesional harus tahu perencanaan jadi begini Hai ah bener-bener liegong wih turu kok lelikong pelajaran turu iya iya wih kayak Arjuna sih paling ngerti sebelum masuk ke proses perencanaan ya ada namanya siapa yang menyatakan perang nah sekarang siapa yang tahu siapa yang tahu yang mempunyai wawenang untuk menyatakan perang aku Sopo dalang bener-bener salah-bener salah ngara nyatakan perang ini saya nanggap Wow Wow waaah wii waaaah woi waaah waaah siapa waaah siapa Pak Bos Siapa? 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 Siapa gak ngerti? Siapa? 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 Siapa buat satu-satunya yang mempunyai wenang untuk menyatakan perang adalah presiden persetujuan DPR presiden dulu ditentukan nyatakan perang baru kita melepsi pencanaan Nah setelah dinyatakan perang presiden memberikan direktif kepada Panglima TNI ngaputendoro ngaputendoro direktif meniko pangan nanopondoro direktif itu perintah operinya perintah pada panggung mati untuk menyiapkan perang Oh iya nah Panglima TNI menunjuk salah satu diantara tiga Pangkogab Wilhan ngertirah Pangkogab Wilhan orang-orang bagong menengerti-bagong-bagong-bagong-bagong ngerti Panglima Komando wilayah pertahanan woi ini terjajah seputar nanti bagong pas melu ya bener tapi kurang tepat pangkogab Wilhan Panglima Komando gabungan Oh jadi tergantung perangnya di daerah mana Oke kalau perangnya di daerah barat Indonesia itu nanti yang tujuh adalah Pangkogab Wilhan satu barat ya barat misalnya Sumatera barangwi ya sekarang kalau di Indonesia bagian tengah berarti Pangkogab Wilhan dua aku seneng aku seneng tengah tengah itu seneng aku biasanya perang-perang tengah itu seneng aku biasanya perang-perang nge-perang tengah orang 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 orangWho aku ya aku terus beliau tengah tadi dua ya Tengah dua Oke ya jadinya sih kalau perangnya di Indonesia bagian timur maka panglima perangnya adalah pangkok gawilhan tiga oke berarti gulon mausici tengah luruh singwetan telur terus apa nggak ada Indonesia buri ngapotendoro 123 kalau Mbak Elisa kalau dari dibahasannya kan nih bukan orang asli Jawa ini aslinya mana Mbak Elisa berarti aku yang kedua dong mbak Elisa kayaknya tengah-tengah sepinak itu yang gulon jadi panggol belan dua ini temenin Mbak Elisa ileng doro jenisnya Satrio doro mulai Satrio kira itu eh sinta ileng ini mah lagi loh orang papatikilo ileng WGTNI ileng loh ileng ileng ngocondagel aku ntar gabi anapoi kinko ileng oke aku paham tentang kuih terus perencanaan itu apa aja sih sebenernya setelah ada panglima perang tunjuk baru kita mulai proses perencanaan kalau di dunia militer namanya PPKM PPKM pembatasan dengan kegiatan masyarakat ini milik anggung masker ini militer Mbak Yu bukan COVID ya ini militer PPKM itu proses pengambilan keputusan militer coba diulangi Mbak Elisa proses pengambilan keputusan militer wuuhh wuuhh iya 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 oh.. joh ming Sersan biasanya wanita itu satu tingkat lebih tinggi daripada suaminya wuuhh gitu aku Sersang kira gede-gede kok ngomong Sersan 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 Serso gede arde diopornya gede-gede wuuhh susan Hahahaha susan kuih pun dilajengahkan PPKM itu ada tujuh langkah Proses pengambilan keputusan militer itu ada tujuh Yang pertama adalah menerima tugas Yang kedua adalah menganalisa tugas Setelah dianalisa Kemudian kita Yang ketiga Petunjuk perencanaan dan perintah persiapan Jukchan nomor tiga Jukchan ini tadi ditunjukkan perencanaan yang ingin ini Prinsyap KB pasuk amin sudah siap Iya betul itu Jukchan dan Prinsyap Nomor empat Yang keempat setelah Jukchan Prinsyap adalah Perumusan CB Perumusan cara berpindah Cara berpindah CB mau apa? CB apa? Apa? Aku ngerti Apa? Motor? Motor CB 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 Aku pikir ku tadi mau cocoknya berbosok Apa CB apa? Itu itu Bagong 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 cengkemnya berbosok Aduh CKB berbosok CB adalah cara bertindak Oh cara bertindak Cara bertindak Oke Ya Mau nomor promo Empat saya kelima 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 A Lali Tidak Salah bertindak Musjon Kep konum Keputusan dan konsep umum Kanum Kanum Oh ne né tools Saya mau ke-6 K 6 Penyusunan dokumen Rencana operasi rencana jadi setelah kita setelah kita merencanakan harus ada naskah dokumennya itu yang terakhir adalah supervisi dan feedback dokumen itu nanti kita baca lagi kemudian kita cek dievaluasi kalau ada perubahan ya direvisi kita mendapatkan ilmu militer militer dari beliau namun juga beliau disugui dengan pertembangan militer menjaga kedaulatan bangsa seniman menjaga jati diri negara Iya masuk dayoi teko di karaksing kayeng Sugengrawo dalam virtual malam hari ini maka selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 itu ya semuanya aku semenanggul garangnya ketentau lho tapi menghadap komandan Nenu sini oke ngerti aku berarti ya soal analisa mau nomor telur dari roh ya analisa lanjutin yang ketiga yang tiga Jukcan Prinsyap petunjuk perencanaan dan perintah persiapan apa beda nih bedanya apa ya jadi setelah kita menganalisa hasil analisa tadi kita berikan Jukcan dan Prinsyap ya kan Jukcan itu untuk staff jadi ini staff asisten operasi asisten intelijen logistik ya itu Jukcan kepada staff nah kalau Prinsyap atau perintah persiapan itu untuk jajaran bawah misalkan saya Panglima ya kan panggung kemilahan dibawah saya ada Panglima darat laut udara nah itu usaha tunjukkan itu panglima dibawah saya bedanya itu artinya tinggi paham rak tak jelasin bener-bener orang mungkin bener-bener iso dekat kok langsung langsung dekat ini dikonfirmasi dipertanyakan niki sesok tesis barangki 0,5 dengan 10 pertanyaan jadi maksudnya beri siap itu orang-orang pasukan-pasukan yang ini kampung-kampung itu leh siap leh seesok ini mau persiapan amai perang ini nah itu nah yang sama-sama staf-staf ini yang besar-staf ini orang-orang yang besar-besar sudah siap ke ABW saja turunnya saja suwe-suwe suwe-suwe terus nah persiapan itu maksudnya ngonoh ya paham rak gila-gila wes wes paham kamu maksudnya jadi prinsip itu kan adewar gue pasukan si endiwo si skokono di jepo nah yang ngerti yo kono dikengerti men dosyap kabe perintah persiapan perintah persiapan nyanyi mana ya Ria iya bagusnya nyanyi lagi ya Pak Cahyo ya iya untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita tidak boleh menghina kepada sesama betul tegasnya lagunya ojo ngece iya wah ini garengnya gue tunjukin lah ya Oh wawawawawak Yuh diatur lagi menang yuh Ojo ngeci Tadus Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Ciyu tuh, Canes, Ciyu Oh iya pak Ciyu, oh alastabidahalatim, kok mau ngana? Promosi Oke kita tadi menghargai ini tadi ya kerjasamanya itu, jadi kita semangatkan dengan semangat 45 Betul, ya semangat 45, semangat 45, dan nah begini mas Ada lagu semangat juang 45, ini kalau nggak salah menurut sumber karya dari Bung Karno Bung Karno Yang di aransemen oleh Pak Narto Sabdo Oh, dalam Pekolo Semanten gitu Itu adalah menggambarkan semangat orang Indonesia dalam kemerdekaan Angkanya 4 dengan 5, akhirnya menjadi 9, 9 adalah untuk kemenangan NKRE Oh iya, masuk Semangat juang 45, Madangkara Group Dadosh Tempat 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 Bara kita, bos merdikokan, hadedah seluruh Pancasila. Kua tinggalan di tanggal, Bidulat, agus besar sini, ujutan, Sebusanya nyatlas, bantang pulau lima, Rambat, rata, hayu, polopis, kunto, haris. Rambat, rata, hayu, polopis, kunto, haris. Tumanggam barang macu, tunggal, ingat, rahayu. Merdikokan, 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 Bumi kelahiranmu. Merdikokan, 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 Terus tetap merdikokan. Terus tetap merdikokan, Pergadikokan, merdikokan, Terus tetap merdikokan, Terus tetap merdikokan, Hidupkan, merdikokan, merdikokan, Rambut di ratahayu Rambut di ratahayu Suman dam bareng maju tunggal tingkat rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranmu Merdeka, merdeka, merdeka Sesku mempunyikan Merdeka, merdeka Sekali lagi aplos untuk Sesku AU Angkatan ke-58 7 aplos, tapi aplos 3 tadi, 3 grup Terima kasih ya bapak-bapak, mas-mas semuanya Terima kasih Nanti bertemu lagi di Goroboro Insya Allah Terima kasih Mbak Elisa Tiga beliau apa lagi? Ya Ayo Ayo Gatuh koconnya mabur Ayo Elok Ya so, diantara ke Papiling Karya Abdi Solo Ki Arnom Surato Terima kasih Ayo Ayo Garo Gatuh 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 Garo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.